Halo drummers, selamat datang di Tekdung Drum Channel, gue Iksan. Di video kali ini merupakan episode yang ketujuh dari seri Mulik Drummer. Sebelum pembahasannya gue mulai, gue pengen memberitahukan nih para kawan drummer semua untuk jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di channel kami ya. Supaya apa sih? Supaya kawan drummer tidak ketinggalan update terbaru dari Tekdung Drum Channel. Episode ketujuh kali ini bagi kami spesial banget nih kawan drummer. Karena di enam episode sebelumnya, kami itu sudah mulik para drummer hebat yang dari luar negeri. Nah berdasarkan request juga nih dari kawan drummer, gue baik yang bilang, Bang bahas drummer lokal dong, mulik drumernya. Kali ini episode ketujuh kita akan membahas Oki Fadlan nih kawan drummer. Bagi yang belum tau, dia merupakan drummer metal lokal yang bagi kami sih sudah kelas dunia. Oki Fadlan, yang bernama lengkap Oki Fadlan Pamukkas, lahir di kota Bandung pada tanggal 19 Oktober 1996. Jadi sekarang itu usianya sekitar 22-23 tahun. Dan di usia semudah itu kawan drummer, dia udah jadi drumernya jasad loh. Jasad itu adalah band metal besar di Indonesia yang sudah go internasional. Yang udah sering banget main di festival-festival metal besar di luar negeri. Ngomongin soal influence drummer, nah ini gue langsung nanya ke Oki-nya langsung. Gue nanya sih, bro nih siapa nih kira-kira influence drummer yang mempengaruhi permainan lo gitu. Dan dia menyebutkan beberapa drummer hebat seperti Mike Portnoy, Thomas Leng, lalu ada Mario Duplantier, Trey Williams. Itu sebagai influence drummer dia gitu sih kawan drummer. Dan mengenai perjalanan belajar drumnya, Oki cerita kebuah, dia bilang dia pertama kali belajar drum itu usia 12 tahun, sempat les juga di salah satu sekolah musik besar di Indonesia. Dan juga sih meskipun kata dia awalnya itu otodidak dulu, jadi baru dia sempat les. Mengenai perjalanan karirnya Oki Fadlan, sampai bisa pada akhirnya jadi drummernya jasad, lebih enaknya nih kawan drummer. Kita langsung nonton aja ya cuplikan video wawancaranya Oki Fadlan bersama Bahasa Drum Channel. Bagi kawan drummer yang belum subscribe Bahasa Drum, langsung aja tuh main ke channelnya dan subscribe ya. Buat pengalaman jasad sendiri, itu tuh kayak dream come true banget, karena apa, gue berangkat dari fans. Gue pada satu saat, pernah itu, gue kan selain di jasad juga sama di stigmatuari ya, sama dead metal juga. Nah gini ceritanya, suatu hari gue main di sebuah festival, pada saat itu, itu festival sama band Stigmatuari ini, yang pertama yang besar gitu, dapet festival gede itu wajir gitu, happy. Disitu, gue nonton jasad, kalau gak salah sekitar tahun 2013, kalau gak salah. Setu gue liat jasad, begitu gue liat jasad, gue mikir kayak gini, kapan ya bisa main, main dengan, dengan sound, dengan visual, dengan penampilan sekeren ini gitu, kapan bisa kayak gitu. Makin disini, makin disini, waktu itu, bikin album juga sama Stigmatuari, dan kebeneran, album pertama ini, dirilisnya sama Rotri 4 Records. Which is Rotri 4 Records ini, yang megangnya, pada saat itu adalah udah, Ayah Fairly, kita manggilnya Ayah gitu. Dia itu, ya gitarisnya jasad. Nah, cerita semua, gue berawal di, apa, mulai main di jasad itu, dari tahun 2016. Pada saat itu, gue lagi manggung sama, Stigmatuari. Terus, si Ayah ini kan punya band projectan lagi, namanya Kaluman. Nah, pada saat itu, kita main di satu stage yang sama. Karena kebeneran, drummernya Kaluman ini juga temen gitu. Dari situ, gue dipanggil ke backstage, ngobrol-ngobrol, dia bilang, Ki, coba lu apalin, lagu Kaluman gitu. Dia apalin, dan, begitu gue udah hafal, gue nanya dong, gue udah megang nih, beberapa materi, kurang lebih sekitar 5-6 lagu gitu, udah kepegang. Dan pada saat itu, Ayah ini, si Ayah ini bilang, Ki, nanti dateng ya ke studio, kita jamming. Oh siap, jamming sama Kaluman. Gue nanya gitu dong. Terus, dia ngejawab kayak gini, enggak, jammingnya, jamming lagu jasad aja ya, kamu udah hafal kan. Waduh, gue mikir kan, anjir jamming jasad, seriusan ini jasad? Ya serius. Karena pada saat itu, emang, kondisinya, Ah Abas tuh udah keluar, udah disaing pada saat itu, tahun 2016. Nah dari situ, gue dateng lah tuh ke studio, dan gue kira, pada saat itu jammingnya cuma gue sama, Ayah Fairly, paling cuma drummer sama gitaris doang. Gak taunya pas hari, dateng semua men. Anjir, gila, shock therapy kan? Maksudnya kayak, anjir gak nyangka gitu, langsung dateng semua, dan dari situ kayak, ya gimana sih, lo main di stage pertama kali, tegangnya gimana, terus diliatin sama orang-orang yang, dulu tuh emang jadi influence, buat lo sendiri gitu. Ya kayak gitu sih. Dari 2016, gue mulai, akhirnya, pertama-pertama sih, sebagai additional, cuman makin kesini tuh, ya karena, apa ya, karena memang ada kecocokan, antara jasad, terus dari gue juga emang, anjir ini band, apa, band impian gue dari dulu gitu, ditawarin, yaudah, mau, jadi drummer, ya kasarnya gitu sih, maunya gak jadi drummer jasad, ya why not gitu, ketika lo bisa push, your limit, ya kenapa enggak gitu, masu gue, ya semua berawal dari situ, 2016. Full video interview-nya, nanti link-nya gue taruh, di deskripsi video ini ya, kawan drummer. Sekarang gue mau membahas, karakteristik, dan teknis permainan drum, dari seorang Oki Fadlan nih, kawan drummer. Karakteristik yang kami lihat sih, Oki ini punya tipikal permainan drum yang cepat. Tapi tanpa kehilangan groove-nya, jadi bukan sekedar cepat, bukan sekedar main blasting, atau double pedal yang kenceng, tapi tetap terasa kok groove-nya gitu. Kami sih dapet banget gitu, kawan drummer. Dan juga, Oki ini technical nih. Technical dalam artian, yang kami perhatikan sih, cukup banyak loh, teknik yang diterapkan gitu, oleh seorang Oki Fadlan, di dalam permainan drumnya. Dari misalkan, ketika main double pedal, dia itu suka pakai teknik, yang namanya swivel technique. Berikut contoh videonya. Ataupun ketika blast beat, ketika blasting, itu Oki memang punya kecenderungan grip-nya, French grip. Jadi seperti ini, French grip, kawan drummer. Jempol ngadep ke atas, ada lagi namanya German grip, jempol yang ngadep samping, lalu ada lagi, ya ini sih resmi-gak resmi lah. American grip jadinya, atau hybrid lah, bisa dibilang penggabungan antara, French grip dan German grip, jadi antara begini. Kalau si Oki, yang gue perhatiin, punya kecenderungan itu ketika, main ketukan drum, nggak hanya blasting aja, itu dia pakai French grip. Jadi jempol ngadep ke atas, kaya-kaya seperti ini. Nah, ketika lagi main blast beat, ataupun blasting, French grip ini tetap dipakai, kawan drummer. Jadinya jebong ada ke atas, cuma kalau temponya itu udah tinggi banget, itu gue nanya juga ke Oki, bener nggak sih lagu jasad itu temponya sekitar 270-280 BBM? dan dia bilang sih iya, sekitaran segitu. Itu tempoh tinggi banget, kawan drummer. Kita blasting tempoh segitu juga, memang harus rajin banget latihannya ya, supaya lancar di tempoh segitu. Jadinya French grip-nya ini, kalau udah tempoh segitu, mulai, memanfaatkan jari untuk mengontrol stick ini, ketika blasting. Untuk tangan kirinya sendiri, yang gue lihat dari berbagai macam drum cam-nya, tetap sama, bisa French grip yang seperti ini, yang memanfaatkan jari juga. Nah, tapi ada kalanya, pindah nih kawan drummer, jari telunjuknya, ini kan begini nih, megang stick nih. Nah, ini telunjuknya, pindah ke tengah begini. Jadinya, blasting-nya, kalau ketika di tangan kiri, Oki, menurut analisa kami ya, memanfaatkan figure teknik, dari jari tengah, manis dan telunjuk. Jadi kiri-kiri seperti ini. Nah, cuman nih, versinya Oki cepet banget, karena lagu-lagunya jasad itu, 270-280 BPM, nah itu kenceng banget. Kayaknya seperti ini. Gue pengen sedikit membahas nih, kawan drummer, mengenai, gimana sih cara, untuk meningkatkan kecepatan, kecepatan tangan, kecepatan dan akurasi lah, pada tangan. Nah, caranya sendiri sebenarnya, ada berbagai macam, ada banyak metode. Dua, di antaranya, pernah gue bahas, kawan drummer di video sebelumnya, bagi kawan drummer yang belum nonton tuh, ada video tekdung, yang berjudul, cara cepat, meningkatkan kecepatan tangan. Di situ sih, gue bahas, ada dua cara, yang pertama adalah, kita itu naiknya, naik temponya ya, pelatihan pakai metronom, naik tempo di metronom itu, jangan langsung ekstrim, misalkan, baru bisa 70, habis itu pengen langsung, ngingkatinnya, ke 120, kan terlalu jauh, kayak gitu. Atau, misalkan dari 70, ke 75, aja, itu udah cukup, terasa. jadinya, cara pertama adalah, coba tingkatinnya, per 1 BPM, 1 atau 2 BPM, gue akan mencontohkan nih, kalau nombor, misalkan, kita main di tempo, 70, misalkan, anggaplah kita udah nguasain tempo 70 BPM, tapi kita pengen naik nih, pengen meningkatkan kecepatannya lagi, di atas 70 BPM, jadi misalkan ini, 70, misalkan kita memainkan Milano Super 16-nya, di 70 BPM, kalau udah bisa, nah, kita mau ningkatin lagi, cara pertama adalah, jangan buru-buru, misalkan dari 70, langsung ke 120, terasa banget kan, perbedaan kecepatannya gitu, yang kita pasti, akan kagok, kaku, capek-capek, kalau bisa, dari 70 ini, cobain naikin ke 71, ini misalkan 70 dulu, gue pasang ya, kalau nama bisa denger 70, nah, segini, nanti kita berlatih, sepanam belasanya, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 3, I, N, A, 4, I, N, A, 1, nah, kalau 70 kita naik ke 71, itu beda-beda tipis, 71, nggak terasa banget, ini 70, gue balikin lagi, nggak terasa gitu, kawan-kawan, jadi coba bersabar, 70, misalkan tadi, udah nguasain banget, ke 71, berlatilah gitu, selama ya, mungkin 10-15 menit, kalau udah begel, ya istirahat, kalau dipaksain nanti cedera, jadi ya, kita mainkan, 11-16 nya, misalkan, udah mulai nguasain, mulai nyaman lah, bermain di 71, nilai 0, 1, 4, 1, 8, 11, kalau tadi, gue praktekin 11-16 nya aja ya, naikin lagi, kawan-kawan, tapi sabar, ke 72, beda-beda tipis, tuh, 72, lagi, 11, 11, setelah itu seperti itu, kalau udah mulai nguasain lagi, naikin lagi, ke 73, nah, ini berarti kan kita udah naik 3 BPM, tapi karena kita per 1 BPM, kita latih sampai bisa, itu kayak, kenaikannya jadi gak terlalu terasa, karena sebenarnya kita udah 3 BPM naiknya, jadi daripada langsung 70 ke 75, atau udah 70 langsung ke 80, coba deh, kalau nombor per 1 BPM dulu aja, jadi biar gak terlalu terasa, dan, sampai berbelanja ya, baru naikin lagi, ke 1 BPM, 1 BPM, cara yang kedua adalah, misalkan aja nih, misalkan kawan nombor udah, nguasain di tempo, taruh lah, 260, tapi pengen bisa, di tempo 270 lah, atau misalkan di, atau 280, nah, cara kedua ini sih, memang, sedikit agak-agak ekstrim juga nih, jadinya, kalau udah bisa 260, tapi pengen naik ke 270, kita bisa pakai caranya kedua, caranya kedua adalah, kita bisa naikin, temponya, secara ekstrim, jadi misalkan udah bisa 260, dicoba, kita langsung tes, misalkan di, 2, 90, atau bahkan, 300 gitu, misalkan aja nih, kawan drummer, nanti dilatih, kayak gitu, pas itu akan, cepat pegel lah, sloppy, maksudnya gak rapi, kayak gitu, dicoba berapa menit, kalau pegel, istirahat, nanti kalau udah, sekiranya 15, 20 menit, ya, 10-20 menit lah, nanti baru tuh langsung, turunin lagi, ke tempo target kita, tadi misalkan, 270, nih, sekarang gue contohin, misalkan gue pengen bisa main, ya ceritanya, 270 target, dari 260, tadi yang udah, yang udah kita kuasain, gitu misalkan, kita langsung ekstrim dulu, latihan yang naik ke, 300, nah, kalau kayak gini kan, cepet banget kan, gue ngakalinnya dengan, setidaknya membiasakan, bermain di tempo cepat ini, memainkan tangan per tangan ini, 4 stroke, dan 3 stroke, jadinya, tu, waga, pat, tu, waga, pat, tu, waga, tu, waga, tu, waga, jadi 4, 4, 3, 3, gitu, jadi kita kombinasiin aja, jadi bentuknya seperti ini, 4 stroke, tu, waga, pat, tu, waga, pat, nanti ada juga kita main di 3, tu, waga, tu, waga, kita kombinasiin aja, jadi nggak harus ada pakem tertentu, harus begini, nggak, yang penting kita mengkombinasikan 4 stroke, dan 3 stroke, kayak gitu, jadi kan ceritanya kita udah bisa 2,60, pengen ke 2,70, kita coba cara kedua tadi, maikin ke 300 dulu, coba 4 stroke, 3 stroke kombinasinya, setelah 10-20 menit, turunin, langsung ke, awal, apa, tempo targetnya, 2,70, polasnya masih sama kalau drummer, karena kan kita sebenernya belum mau saing dong 2,70 nya, tetep, pake 4 stroke, 3 stroke dulu aja, kaun drummer bisa denger sendiri kan tadi, jadinya antara perbedaan 300 BPM dengan 2,70 itu memang, ya sangat signifikan, berasa banget gitu, beda kecepatan getukannya, nah ini sih, ya maksud gue, salah satu latihan yang bisa dipakai gitu, jadinya kan, setelah beberapa menit gitu, kita, memaksakan dirilah bermain di 300, tapi tetep ya, pertahankan 4 stroke, dan 3 stroke nya gitu, ya kalau memang mau coba-coba lebih dikit, gak apa-apa, tapi kalau udah pegel, capek, istirahat dulu, karena kan memang pada dasarnya, tangan kita belum terbiasa bermain di, tempo setinggi itu gitu, jadi gak apa-apa lah, kalau masih ada cohancuran, tapi 4 stroke, 3 stroke, istirahat, seperti itu, lalu turunkan lagi, langsung ke 270, dan akan sangat terasa sekali kan, perbedaan ketukannya gitu, kecepatannya dari metronome ini, sehingga yang tadinya, tangan kita itu, kaget lah, bermain di secepat 300, langsung ke 270 lagi, nah itu akan terasa satu perbedaannya, sehingga kayak lebih nyaman, itu sih yang gue rasain gitu, kawan dalmat, dan cukup efektif loh latihan seperti itu, akan tetapi kan, tadi ceritanya kan, kita masih di 260 kan, bisanya gitu, tetap lah, di 270 nya, pertahankan pola sticky, 4 strokes, dan 3 strokes ini dulu aja, kawan dalmat, jangan maksain gitu, jangan, 4 stroke, 3 stroke aja, ya kalau sekiranya itu masih pegel juga, ya stop dulu, dibiasakan lagi, stop dulu, dibiasakan lagi, nah, dan ini juga, gak hanya berlaku untuk tempo-tempo tinggi ya, 260, lebih 70, kalau seandainya kawan dalmat masih, baru menguasainya, misalkan di tempo, 120 kan, atau 100, ya gak apa-apa gitu, kalau mau naik ke 110, coba dari 100 BPM, naikin dulu, test aja 130, dimainkan dulu, 3 strokes nya, 4 strokes nya, di tempo 130 tersebut, kalau pegel, capek, atau terasa sakit, istirahat, nanti baru, langsung lagi turunin ke tempo targetnya, tadi kan pengennya naiknya ke 110 kan, langsung turunin ke 110, dengan pola yang sama, 3 stroke, 4 strokes, kalau sekiranya udah mulai nyaman, ya dicoba aja tuh, dilebihin dikit, jumlah pukulannya di tangan per tangan ini, dan untuk tempo-tempo yang tinggi seperti tadi, gue memang lebih nyaman memainkan finger technique, gitu, kalau drummer, jadi basicnya French grip, sekali lagi, nah seperti ini, ya karena memang ini beda drummer, beda penerapan, dan beda teknik juga sih, cuman gue merasakan yang paling nyaman, kalau udah tempo tinggi banget, itu pakai finger technique, memanfaatkan jari, dan untuk teknik pukul snarenya sendiri, gue juga memperhatikan dari drum camnya Oki, dia tidak memakai rim shot, jadi kan kalau rim shot intinya, stick ini kena rim juga, ketika kita memukulkan snare, stick itu jatuhnya berbarengan, antara rim dan head, secara bersamaan, gitu, nah kalau Oki tidak memakai rim shot, jadinya, gripnya French grip, kecenderungannya French grip, tapi tidak mengenai rim, di bagian tengah sticknya inilah, dan itu bukan berarti dia nggak bisa main rim shot, enggak kawan drummer, karena juga gue perhatikan ya, cukup banyak kok drummer-drummer yang memang, yang mungkin arah permainannya blasting, yang genre-genrenya itu death metal gitu, misalkan kayak Shane Lucas, atau juga kayak drummer-drummer black metal, seperti Inferno-nya Behemoth gitu, black and death metal kalau nggak salah genre-nya, itu juga mereka nggak pakai rim shot kawan drummer, dan setelah gue liat-liat, ini kayaknya pasti ada alasan di balik ini gitu, yang mungkin berhubungan dengan dinamika kawan drummer, biar lebih pasti, gue nanya akhirnya ke Oki, gue bilang, lu nggak pakai rim shot kan ya, ketika mukul snare, dan memang dia sendiri juga bilang, itu untuk menjaga supaya tetap rata, tetap clear, tetap bersih lah gitu, power snare-nya itu lah, jadi intinya dinamikanya, jadi kalau misalkan kita kan, kalau main rim shot, itu kan attack-nya nambah gitu, karena kita mukul rim-nya juga, ketika kita main blast beat, apalagi yang cepat, itu ya kita kecenderungannya tidak mukul rim, jadi ketika blast beat, nggak sekalian rim-nya gitu, nggak, jadi kita biasanya mukul di tengah aja, mukul head-nya ketika main blast beat, nah cuman, kalau biasanya kita main seperti itu, kalau beat biasa, pakai rim shot, ketika blast beat, tentunya kita nggak pakai rim shot nih, di tengahnya aja, itu dinamikanya kawan drummer, jadi antara full-nya lah, bahasa gampangnya, itu terlalu jomplang gitu istilahnya, terlalu ngilang banget, jadi ketika udah main ketukan drum-nya, pakai rim shot, attack-nya tinggi, powerful, ketika main rim shot, ya otomatis kan, attack-nya nggak mungkin setinggi, atau seganas, ketika kita mukul pakai rim, pakai rim shot, jadi dinamikanya itu terlalu ini, terlalu berasa, yang satu itu terlalu powerful, nanti ketika blast beat-nya kok, turun banget gitu, power-nya kayak gitu, nah makanya itu, oke bilang, jadi tetap untuk menjaga itu, jadinya non-rim shot, ya ketika blast beat juga, dinamikanya nggak jomplang-jomplang banget, untuk menjaga itu, dan yang gue perhatikan juga, yang drummer gue sebutin tadi, kayak Shannon Lucas dan Inferno, gue yakin juga, maksud mereka seperti itu, kenapa mereka tidak bermain rim shot gitu, dan memang, ya terbukti kok, yang gue dengar, ketika main beat biasa, dan blast beat, ya itu memang, power snare-nya itu, berasa yang nggak terlalu, turun-turun banget gitu, jadi ya beda-beda tipis lah, rata, aman lah gitu, antara blast beat, dan non-blast beat-nya, ketika memukulkan snare, karakteristik dan teknis, permainan drum yang lain ya, dari seorang Oki Fadlan, gue juga cukup sering melihat, Oki memainkan, blasting, blast beat, dimana antara tangan kanan, dan tangan kirinya, bergantian tuh, dari snare ke high hat, jadi bentuknya kayak seperti ini, gantian, jadi kadang-kadang, tangan kanannya di snare, tangan kiri di akhir, nanti gantian, tangan kanan di akhir, tangan kiri di snare, dari yang gue lihat, dan gue memastikan lagi, langsung ke Oki-nya, memang dia memainkan, 4 stroke, per tangan pada snare, jadinya, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, wa, ga, pa, saya bergantian, 4 tangan di snare, yang kanan, nanti gantian, 4 stroke lagi, 4 pukulan, tangan kiri di snare, tangan kanannya ke akhir, jika seperti itu, ya, kawan drummer, kesimpulannya, seorang, seorang Oki-Fadlan ini, memiliki tipikal, ataupun karakteristik, permainan yang cepat, tanpa kehilangan groove, dan kreatifitasnya nih, jadinya cepat, tetap nge-groove, dan punya kreatifitas yang mantap, lalu juga, Oki ini juga, ya, komrut kami juga, teknikal banget, begitu banyak, penguasaan teknik, yang dimiliki oleh, seorang Oki-Fadlan, dan satu hal lagi nih, kawan drummer, yang bagi kami sih, penting ya, cepat di sini, bukan berarti, sekedar cepat doang, gitu, karena, yang namanya bermain cepat, juga harus dibarengi dengan, kontrol dan, akurasi, nah, inilah yang dipertunjukkan, oleh, Oki-Fadlan gitu, dia bermain cepat, bukan sekedar cepat, tetapi juga, diiringi dengan, dia mampu mengontrol, kecepatan itu, sehingga menghasilkan, akurasi, yang baik, yang bagus, ini nih, tiga hal yang menurut kami, tidak terpisahkan, akan tetapi, cukup sering terlewatkan, oleh kita gitu, yang namanya cepat, udah, yang penting cepat, kita sering melupakan, yang namanya, mengontrol, kecepatan itu, untuk menghasilkan, akurasi yang baik, oke drummers, sekian dulu video dari gue, terima kasih, sudah mampir ke channel kami, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya, belajar drum, dimana saja, dan kapan saja, bersama, tecnung drum channel, tecnung drum channel, terima kasih, Terima kasih.